Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan saksian firman Tuhan Jadi tema kepaktian penyegaran iman kali ini adalah makanan untuk hidup selamanya Kalau kita bicara makanan, siapa yang tidak suka makan? Saya pikir mungkin mayoritas ya, diantara kita pasti suka makan Karena makanan merupakan kebutuhan primer Kebutuhan pokok atau kebutuhan utama bagi manusia Karena kita tahu bahwa intensitas kebutuhan ini cukup tinggi dibandingkan yang lain Sama halnya dengan sandang dan papan Kalau kita melihat Alkitab, Yesus sendiri pernah menyinggung hal ini Kita akan lihat dalam Lukas pasal 12 Lukas pasal 12 Ayat 29 dan 30 Lukas 12 ayat 29 dan 30 Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan Atau apa yang akan kamu minum Dan janganlah cemas hatimu Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu Saudara aku yang terkasih dalam Tuhan Jadi waktu Yesus datang di dunia Dia pernah ngomong demikian Bahkan kita dinasihati sebagai pembaca Agar tidak terlalu memusingkan soal makanan Bahkan kita tidak perlu khawatir soal itu Karena dikatakan Semua bangsa-bangsa juga butuh itu Dan Bapak yang di surga Tahu akan kebutuhan manusia itu Tentu saja kalau dia tahu Dia bukanlah Allah yang suka berpangku tangan Dalam Injil Matius dikatakan Bahkan Tuhan akan menambahkan semuanya itu Jadi soal makanan ini Kita sebagai umat Tuhan tidak perlu khawatir Karena bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah pun Juga Tuhan perhatikan Apalagi kita sebagai anak-anak Allah Kalau kita mencari kebenaran sungguh-sungguh Maka Tuhan akan mencukupi Apa yang menjadi kebutuhan kita Tapi meskipun begitu Realitanya bagaimana Apakah tidak ada yang mempersoalkan Apakah tidak ada yang khawatir akan Banyak saudara Kenapa demikian Karena kalau kita lihat Makanan bukan lagi menjadi kebutuhan pokok bagi mereka Mereka makan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka Lebih tepatnya Mereka ingin memenuhi nafsu mereka Jadi kita harus bedakan Kalau hanya makan Tentu saja sebenarnya manusia masih bisa hidup Tapi kalau memenuhi hawa nafsu manusia Nah ini berbeda cerita Malam hari ini Kita secara singkat bisa menilik Alkitab Ada beberapa contoh Tipe manusia Kita lihat yang pertama Di dalam kejadian pasal 27 Kejadian pasal 27 Kejadian pasal 27 Di ayat yang pertama Ketika Ishak sudah tua Dan matanya telah kabur Sehingga ia tidak dapat melihat lagi Dipanggilnya Esau Anak sulungnya Serta berkata kepadanya Kita mencatat bahwa ada seorang bernama Ishak Dan pada saat itu Ishak sudah lanjut usia Dikatakan matanya menjadi kabur Tetapi kalau kita lihat di ayat 4 Apa yang menjadi keinginannya? Tadi iwang si semuanya? Olalah bagiku makanan yang enak Seperti yang ku gemari Sesudah itu bawalah kepadaku Supaya ku makan Agar aku memberkati engkau Sebelum aku mati Jadi kalau kita simpulkan apa Jodhan? Nah ternyiswa ne? Manusia suka makan yang enak-enak Yang lesat-lesat Sama seperti Ishak Maaf kata matanya sudah kabur Mungkin sebenarnya Lihat makanan burem-burem begitu ya Tapi soal makanannya dia punya selera Dan dikatakan Olalah bagiku makanan yang enak Dia bilang Dan yang aku gemari Harus diolah sebelum aku mati Kita bisa bayangkan Kenapa dia seperti itu Dan dia usianya berapa sebenarnya? Kalau kita lihat catatan Alkitab Kita bisa melihat di dalam kejadian Pasal 35 ya Ayat 28 Kejadian 35 ya Kejadian 35 ya 28 Ada pun umur Ishak 180 tahun Kita bisa bayangkan Berarti sebelumnya Dia umurnya Belum sampai segitu kan tentunya Tapi Alkitab mencatat bahwa Matanya itu sudah kabur Kalau saudara boleh bandingkan dengan Musa Alkitab punya catatan Ulangan 34 Ulangan 34 Ayat 7 Ulangan 34 Ayat 7 Dan dikuburkannya lah Dia di suatu lembah Di tanah Moab Di Tentangan Bet Peor Dan tidak ada Orang yang tahu Kuburnya Sampai hari ini Ayat 7 Musa Berumur 120 tahun Ketika ia mati Matanya belum kabur Dan kekuatannya belum hilang Ini dua orang Kita bisa bandingkan sama-sama Bukan dikatakan Sama-sama tua Tapi ternyata Waktu dia tua Itu punya perbedaan Yang satu Matanya Burem-burem Sudahnya kabur Dan tentu Secara usur Sangat lemah sekali ya Kondisinya Tidak ada Makin tua Makin kuat Karena tidak ada Karena tidak ada Makin tua Makin kuat Makin kuat Nah Musa Justru sebaliknya Dikatakan Matanya itu Masih jelas sekali Dan yang paling unik adalah Bagaimana kita mencakap Kekuatannya itu Tidak hilang Jadi kenapa demikian Kenapa Jadi mungkin Karena tadi Karena Karena Masa mudanya Sampai mungkin tua Dia makannya Enak-enak Mungkin Makin Makin kuat Yang jelas 40 terakhir Tentu Hidup di Padanggurun Makin kuat 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 Nah kenapa Nah kenapa Orang demikian Saudara Nah di dalam Pangkut Pasal 12 Ayat 5 Dikatakan Bahwa Juga orang Menjadi takut tinggi Dan ketakutan Ada di jalan Pohon badan Berbunga Belalang Menyeret dirinya Dengan susah payah Dan Napsu makan Tak dapat Dibangkitkan Jadi boleh Kita simpulkan Selama Napsu makan Masih bisa dibangkitkan Dia akan terus cari Yang enak-enak Karena Dia masih Ada Tseh 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 Itu sudah menjadi Habit Saudara Nah Tseh 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 Nah Kita Di hari ini Seringkali juga Menjumpai yang demikian Dia tidak peduli Harganya mungkin berapa Pokoknya yang penting Enak Bukan Cien Tseh 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 Ada budaya Begitu ada Restoran Buka Kita masuk Cobain deh Pasti Ngantri Tidak apa-apa Berjam-jam Begitu tidak enak Langsung Blacklist Itu yang Seringkali terjadi Dan Terus Ada Ada Yang Dicari Tidak peduli Jauhnya Ngumpet Dimana Pokoknya Enak Datang nih Saudara Kalau kita punya Gaya Hidup Demikian Kadang-kadang Kita mesti Taruh Pisau Di Leher Jauhnya 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 Dua puluh dan dua satu Janganlah engkau ada di antara Peminum anggur dan pelahap daging Karena si peminum dan si pelahap Menjadi miskin Dan kantok membuat orang berpakaian compang samping Jadi dikatakan ada pelahap daging Pelahap daging ini apa artinya saudara? Kalau kita cek dalam bahasa aslinya Ini punya konotasi orang yang makan Tapi terlalu berlebihan Sehingga lebih menyianyikan Banyak yang akhirnya mungkin terbuang Dan terhambur sia-sia Jadi banyak gak? Banyak sekali Jadi belakangan kita tahu Ada banyak sekali konten-konten kreator Atau di Youtube Atau sosial media Tentang apa Gaya hidup yang demikian Istilah Korea apa? Mukbang gitu ya Jadi makan Dengan porsi yang begitu banyak atau besar Tapi sembari ngobrol dengan audiens Dan tidak jarang Kita juga suka begitu Nah ini juga punya efek samping saudara Ini bisa terjadi penumpukan Sakit penyakit Kalau biasa saja Normal saja Kalau kita makan terlalu banyak Kalau kenyang Jadi apa-apa Jadi malas Sehingga Alkitab juga mengatakan Si pelahap itu Justru apa Kantuk membuat orang Berpakaian compang sampingnya Menjadi miskin Oleh karena ini Ini adalah sisi yang Mesti kita perhatikan Dan ini Menyalahi prinsip Alkitab sebenarnya Kita tidak boleh menghambur-hamburkan Begitu banyak makanan Maka di dalam Injil Yohanes Tuhan Yesus pernah membuat Mujizat lima roti dan dua ikan Kan setelah itu Tuhan memerintahkan murid-muridnya Untuk mengumpulkan Setiap potongan-potongan yang kecil Nah mungkin banyak orang tadi Demi konten Demi like Sehingga dia melakukan Semuanya itu Dia tidak pusing Dia tidak pikir panjang Padahal efeknya bisa kemana-mana Kadang-kadang Kalau kita sabat pun juga sama Kalau kita offer makan Biasanya Langsung ngantuk Sehingga orang Juga jadi Mengalami Kemrosetan rohani Bahkan di dalam kitab Bilangan Ada orang-orang yang sangat Jahat sekali Sangat raku sekali Makan terlalu berlebihan Hanya perkara makan saja Efeknya sangat bahaya sekali Murka Tuhan bisa bangkit Dan menghanguskan mereka Dan kita lihat di dalam Titus pasal 1 ayat 12 Juga diingatkan Jadi Titus pasal yang pertama Ayat yang ke-12 Seorang dari karangan mereka Nabi mereka sendiri Pernah berkata Dasar orang kereta pembohong Binatang buas Pelahap yang malas Umumnya yang Makan berlebihan Ini efeknya Jadi tidak mau Apa-apa Malas gerak dan lain sebagainya Nah kita lihat bersama-sama Yang ketiga Dalam Amsal pasal 9 ayat 17 Amsal 9 ayat 17 Amsal 9 ayat 17 Dikatakan air surian manis Dan roti yang dimakan Dengan sebunyi-bunyi Lezat rasanya Ini adalah orang yang ketiga Ini adalah orang yang ketiga Ini adalah orang yang Saya katakan Dengan sembunyi-sembunyi Itu menjadi kegemarannya Apa maksudnya Bahasa kasarnya Haram Jadi boleh dikatakan Tentu saja Di dalam Alkitab Ada makanan halal Ada makanan yang Tidak boleh dimakan Sampai perjanjian baru pun juga Kemarin ya Ada sidang Yerusalem Itulah yang menjadi keputusannya Ada darah Ada binatang yang mati dicekik Dan ada yang dipersembahkan Pada berhala Itu semuanya Makanan yang tidak boleh kita makan Tetapi orang di luar sana Dia tidak peduli Mau dapatnya dari mana Mau dari siapa Pokoknya hajar saja Jadi tentu ini juga Tidak baik saudara Sebenarnya belakangan Sejak pandemi Kita punya tren Makan yang Berbeda Yang bagus Orang punya Gaya hidup Yang sebenarnya Tidak sembarangan Ada yang suka Masak di rumah Karena kalau beli Tidak tahu Sampurannya apa Kalau makan Masak sendiri di rumah Kita bisa kontrol Apa yang mau kita makan Kalau kita mau pergi ke supermarket Mau beli barang Kita juga suka lihat Komposisinya Dulu-dulu Mungkin Kita tidak punya kebiasaan Kalau kita beli di warung STM 4 Kita beli tanpa Lihat kan Kalau beli di warung STM Ada tidak Bepom Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ngobak 5 roti Dan 2 ikan Untuk orang banyak Untuk orang banyak Bersi Kalau sekarang Dia akan tanya Ada glutennya enggak Dulu mah makan-makan aja Tapi sekarang setiap makanan yang disodorkan pada kita belum tentu Orang katanya Kalau mau panjang umur Mesti makan menjauhi 3G Garam, gula, dan gorengan Ada orang cakap betul, gak mau Jadi itu yang ngetik ya Satu lagi Kita lihat Matius pasal yang ke-6 Ini cukup klasik ya saudara Ayat 11 Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya Mungkin kalau bahasa Inggris makanan roti sehari-hari ya Tapi bahasa Indonesia cukup menarik ya Makanan yang secukupnya Bukan berarti 12 pering gak cukup nambah lagi Bukan ya Jadi kenapa setiap hari kita minta yang secukupnya Saya pikir ini adalah porsi yang ideal yang Tuhan kelendaki Kalau kita misalkan seperti sering kali ada isu seperti apa ya Oh beras langka atau akan ada isu ya Kelaparan dan lain sebagainya Kadang-kadang kita ada yang panik kan Lalu kita beli makanan yang ekstra berlebih Jadi lemari es bahkan kamar itu penuh dengan makanan Penuh dengan roti Jadi kalau tukuk tutup Supermarket tutup Masih hidup Kenapa kita gak minta Tuhan begitu saja Turunin aja begitu banyak Kan Tuhan makuasa Tuhan turunin roti segunung juga sebenarnya bisa Tapi andai itu benar-benar terjadi Kira-kira kita besok berdoa kepada Tuhan gak Tak akan bersandar kepada Tuhan gak Saya pikir tidak Karena masih ada stok banyak Karena masih ada stok banyak 10 tahun tidak habis Tapi karena hanya dikasih sepotong bahkan secukupnya untuk hari itu Sehingga membuat kita sebenarnya bersandar kepada Tuhan Nah tetapi Satu, dua, tiga, empat Apapun makanannya Bagaimanapun cara kita makan Apakah simpulannya Mati Kita lihat Yesus mengatakan hal itu Kita lihat bersama-sama di dalam Yohannes pasal 6 Yohannes pasal 6 ayat yang keempat puluh sembilan 49 Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun Dan mereka telah mati Ini Alkitab mengatakan saudara Dan ini real Kalau hari ini roti itu ada Mungkin itu adalah roti yang paling sehat Karena yang bikin Tuhan sendiri Tidak ada Pumbre tidak ada orang bisa bikin Karena resepnya dari surga Mau beli di mana Itu adalah roti yang turun dari surga Mereka mengatakan Empat puluh tahun mereka makan di padang gurun Sebenarnya tidak ada apa-apa Mereka sehat-sehat saja Mereka dapat masalah Sebenarnya kalau ada dosa Kalau dia tidak melakukan dosa Tidak ada sesuatu yang menimpa mereka Dan roti ini diberikan Tuhan Kepada bangsa Israel dengan cuma-cuma Dulu ada seorang pernah berkata kepada saya Ada orang yang cukup tua ya Mungkin 80 tahun Dia suka minum air kelapa Sampai hari ini saya tidak pernah ya Melakukan resep dan meletih dan mencari di Google Tapi dia pernah berkata Wah Pak Pendeta Air kelapa itu air yang paling sehat di dunia Ini saya tidak berkata benar atau tidak ya Tapi ini saya mengulangi kalimat Jadi dia bilang kenapa Dia bilang karena kelapa itu di atas Dia bilang ini Dia bilang ini hanya di atas Dia tidak tersentuh tangan-tangan manusia Akhirnya pun tersep dan mencari di dalam batuk atau cangkang yang begitu keras Jadi itu pasti sangat sehat ya tanya Saya pikir harus ada yang lebih sehat sebenarnya Kalau roti ini bukan bisa dipetik lagi saudara Ini gimana metinya dia turun dari surga Dan tanpa melakukan resep apapun ya Tanpa diteliti Tanpa bepom Tanpa ada kandungan apa Pokoknya makan Dia hidup kira-kira empat puluh tahun Tapi kalau Kita mengatakan bahwa ketika dia masuk ke Tanah Kanaan Tempatnya di Gilgal Mana itu sudah tidak turun Kenapa tidak turun? Karena bangsa Israel Sebelumnya dia tidak punya sebenarnya pekerjaan Mereka kan jalan dari Padanggurun selama empat puluh tahun Tuhan suruh berangkat Mereka berangkat Tapi begitu masuk Kanaan Mereka mendapat milik pusaka Mereka ada ladang Tentu saja mereka semua bisa bekerja Kalau mereka bisa bekerja Dia ada penghasilan Dan dari penghasilan itulah dia hidup Mereka tidak perlu lagi diberikan kepada bangsa Israel Tapi kalau kita pikir-pikir Misalkan mana itu durasinya diperpanjang Kira-kira manusia akan hidup Saya pikir juga tidak Kita mengatakan bahwa Nenek moyangmu makan mana Dan mereka mati Jadi kita bisa simpulkan saudara Apapun makanan di dunia ini Hanya membawa pada kematian Tidak ada yang membuat kita bisa hidup kekal Sudara boleh cari warung, restoran, segala penjuru Dan tidak akan ada yang bisa membuat saudara hidup abadi Mungkin saudara punya uang banyak Panggil masterchef untuk memasak Sesehat mungkin Tetap saja berakhir pada kematian Bagaimanapun Bapak Ibu mengkonsumsi makanan itu Mau hati-hati, mau sembarangan Sebenarnya juga sama ujungnya Tidak identik ya Saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk hidup sembarangan Tapi secara esensi Makanan dimakan dengan cara apapun Tidak ada yang bikin kita abadi Kalau bisa abadi Tuhan Yesus tidak perlu turun ke dunia Dulu ada satu-satunya di Taman Eden Ada pohon kehidupan Tapi karena manusia berdosa Dia diusir dari Taman Eden Tuhan menaruh kerup untuk menjaga Sehingga manusia tidak bisa mengambil buah dari pohon kehidupan itu Sejak itu tidak ada makanan di dunia ini Yang bisa menjadikan kita hidup kekal Nah oleh karena itu sebenarnya Tuhan Yesus menawarkan jalan atau alternatif lain Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 3 Yohanes 3 ayat 16 Yohanes 3 ayat 16 Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Jadi saudara Tuhan Yesus datang Untuk menawarkan kehidupan yang kekal Apa caranya saudara Dan dikatakan Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Ia tidak akan dihukum Tetapi barang siapa yang percaya Akan beroleh hidup yang kekal Ia tidak pernah mengecap Dan menikmati kebinasaan Nah oleh karena itu Kita bersyukur kepada Tuhan Meskipun tidak ada makanan jasmani Di dunia ini yang membuat kita abadi Tapi di dalam Tuhan Yesus Kita masih memiliki sebuah pengharapan Kita masih bisa melihat kehidupan abadi Dan salah satu alternatifnya adalah Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Nah hari ini saya mengundang Bapak Ibu dan Saudara Yang mungkin belum mengenal Tuhan Yesus Yang mungkin belum percaya kepada Tuhan Yesus Jangan ragu-ragu Jangan keraskan hatimu Percayalah kepada Dia Maka Saudara akan memperoleh kehidupan yang kekal Karena Dia sendiri yang menjamin Dia datang ke dunia untuk menawarkan kehidupan yang kekal Maka kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Maka kita harus percaya kepada perkataannya Kalau Dia bilang akan hidup kekal Pasti akan hidup kekal Karena perkataannya adalah Dan Dia adalah Allah yang tidak pernah menyangkal firman Maka kalau Dia datang Dan kita percaya Akan apa yang menjadi tawaran Dia Maka kita akan memperoleh harapan itu Tetapi bagi kita Yang mungkin sudah percaya kepada Tuhan Yesus Apakah cukup hanya percaya kepada Tuhan Yesus Banyak orang merasa puas diri Kalau Dia sudah berada di jalan yang benar Sudah agama Kristen Sudah percaya Tuhan Yesus Pasti Dia memperoleh keselamatan Tentu saya tidak demikian Kita mengatakan Bahwa kita harus taat kepada firman Kita harus taat kepada Tuhan Yesus Kalau kita lihat di ayat 36 Barang siapa percaya kepada anak Ia beroleh hidup yang kekal Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak Ia tidak akan melihat hidup Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya Jadi cuma ada dua pilihan Yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Dia tidak ada pilihan Selain percaya kepada Tuhan Yesus Karena kita mengatakan Tidak ada keselamatan di bawah kolong lain Di luar nama Yesus Kristus Itu mutlak Tapi kalau kita lihat Yang sudah percaya Tentu saja Tidak cukup hanya percaya Ini pun juga perkataan Tuhan Yesus Jadi apa yang kita harus lakukan Kita harus melangkah lebih jauh lagi Kita harus taat Akan Tuhan Yesus Kristus Kita taat arah perkataannya Kita mentati segala firman Kalau kita hanya percaya Tetapi tidak taat Kita sekali-kali tidak akan melihat hidup Yang kita lihat adalah Murka Allah Yang menyala-nyala Kalau bicara murka Allah Itu ngeri sekali Penulis kitab Ibrahim mengatakan Ngeri benar Kalau jatuh di tangan Allah yang hidup Oleh karena itu Dua hal ini Yang hari ini kita bisa belajar bersama-sama Sekali lagi Saya mengetuk hati Bapak, Ibu dan Saudara semua Yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Jangan keraskan hati Dan datanglah kepada Tuhan Yesus Percaya kepada Tuhan Yesus Apa yang menjadi firmannya Ikutin Apa yang menjadi firmannya Kita lihat sama-sama Mungkin ini ada ayat yang terakhir Markus 16 ayat 16 Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum Jadi Saudara Percaya itu langkah awal Itu pasti Tidak ada cara lain Tapi tidak cukup banyak asal percaya Kita harus mentaati firman Kita harus tunduk pada Tuhan Yesus Kristus Nah Tuhan Yesus saat di dunia Dia mengatakan hal ini Saudara Kalau percaya kepada Tuhan Yesus Harus dibaptis Baru dia bisa diselamatkan Kalau hanya percaya Tidak mau dibaptis Dia akan dihukum Maka mari kita bercermin diri Apakah kita menjadi orang Dalam kategori ini Orang-orang yang hidup masih di luar Tuhan Yesus Orang-orang yang belum menerima baptisan sesuai dengan firman Orang-orang yang belum mentaati firman Tuhan secara sepenuhnya Sehingga demikian kita masih bertobat Dan Tuhan akan menerima Bapak Ibu dan Saudara Dan Tuhan akan memberikan kehidupan kekal kepada Bapak Ibu Saudara Tetapi apakah hanya itu Saudara Besok masih ada KPI Ming天我们还有继续的 Tuhan Yesus menawarkan makanan Makanan ini juga tidak ada di Jumai, di Restoran, Restoran Tidak ada di warung-warung Makanan ini adalah roti dari surga Apakah sama dalam perjanjian lama? Nah, besok temukan jawabannya Makanan, apa itu? Amin